Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah, Jemaah Umro plus Turgi sekarang ziarah dan mengunjungi melihat keindahan kota Taif yang sekarang berada di pabrik minyak Al-Qurashi. Sekarang Bukit Al-Hadha dingin sekali karena sekarang musim dingin ini pemandangan pabrik Al-Hadha, pemandangan Bukit Al-Hadha. Nah di atas sana itu ada buah kaptus atau yang kalau orang sini namanya barsumi. Nah ini di Bukit ini banyak buah barsumi yang merupakan andalan orang Taif selain delima, selain kurma, selain buah-buahan dan sayur-sayuran disini ada buah andalan namanya barsumi. Itulah pohon-pohon barsumi. Terima kasih telah menonton! Di pabrik Al-Qurashi yang berada di Taif. Inilah Jemaah Umro plus Turgi sekarang berada di Taif dan menikmati pemandangan panorama keindahan kota Taif. Sekarang berada di pabrik Al-Qurashi yang berada di Bukit Al-Hadha. Sekarang mereka melihat proses pembuatan minyak yang berada di pabrik Al-Qurashi. And then the gas burners are ignited to a high degree of 40 to 50 minutes. Until the boiling starts and steam starts to melt to the lid. Inilah proses pembuatan minyak yang berada di Taif. Sekarang berada di Pabrik Al-Qurashi yang berada di Pabrik Al-Qurashi. Ini adalah Jemaah Cahaya Indah Nurus Soba. terus Turki sedang beli minyak ibu beli minyak apa bu? minyak nyong-nyong apa namanya tadi? rose rose juri sama minyak ada tidak ambunnya enak keren aja nyengkir iya iya bu ayo semua beda-beda cewek jawa semua beda-beda keren semua keren Indonesia jawa-jawa Indonesia tak harap mbak Jelen tersinggar diri lho tetap aku itu menguyuk di bawah sini nah iya kita menguyuk di gulu ini adalah tukuh mawar rose shop tersinggar setiap keren terima kasih ini pabrik minyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ini makam Sayyid Abdullah bin Abbas jadi makam kenapa disini karena beliau gugur waktu perang kunai tahun 8 Hijriah ya inilah yang gampangannya disesalikan Nabi perang ini menang tapi Abdullah meninggal ya kemenangannya dewi Bapak ini Abbas juga masuk Islam Pak D ini Asadullah yang ada menjadi suwada ukut ya nah Abdullah ini satu-satunya sahabat Nabi yang ahli tafsir dari Al-Quran-Al-Quran yang dihafalkan oleh Abdullah ini ya Abdullah ngertes penafsiran nih yang menjadi rujukan referensi ulama-ulama ahli tafsir ya Abdullah ini mulai ini perpustakaan niku kekini musyum niku ada beberapa kitab, tafsir bahkan Quran yang ada di yang ada di batu Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Ya Ahlal Taif Assalamualaikum Ya Abdallah bin Abbas wa inna insya'allahu bikum lahikun Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para pemirsa yang berbahakia Alhamdulillah hari ini hari minggu atau hari ahad tanggal 11 Desember 2022 Jamaah Nurus Sobah bisa ke Taif untuk ke Taif ini kita bisa ziarah ke makam Sayyid Abdullah bin Abbas sekalian untuk ziarah ke maktab atau museum sekalian kita bisa ambil miqat di Kornul Manazil inilah majid miqat Kornul Manazil yang berada di kota Taif para pemirsa yang berbahagia ini adalah